selamat menikmati di mana Pak Dottoni memberitahu yang akan muncul setelah era Prabowo dan akan ada tokoh-tokoh baru di era Prabowo dan juga Pak Dottoni pastinya memberitahu apa yang dipersiapkan di era Prabowo ini di tahun 2025 nanti yang terjadi akan mengalami badai ekonomi di Indonesia sampai Pak Dottoni ini sudah mengatakan jauh tahun pas awal pemilihan presiden saya tahu waktu kalian bahagia saya akan membacakan satu nungan firman Tuhan dulu untuk kalian di mana firman itu ada di kejadian 6 ayat 8 yang berbunyi tetapi penuh mendapat kemurahan hati Tuhan yang artinya adalah keberhasilan dalam hidup kita dimungkinkan terjadi karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita ya setelah nungan firman Tuhan selamat menikmati video bersama Bapak Pak Dottoni maik videonya ya halo Pak Tony selamat selamat malam selamat malam ya oke ya jadi kita mau tanya nih satu satu hal yang sangat menarik daripada cerita Pak Tony waktu itu saya dengar katanya pernah diperlihatkan bahwa Pak Tony itu melihat wajah dari Gibran bahkan sebelumnya terpilih ya itu ceritanya gimana Pak Tony? itu terjadi di tahun 1996 jadi saya melihat hal-hal yang akan datang termasuk SBY nah setelah itu saya melihat di tahun 2024 itu ada seperti seorang anak muda yang akan jadi Cawapres oke nah karena itu pada waktu 2021 waktu itu saya ada di Binagraha ketemu kepala staf presiden Jenderal Mudoko setelah itu ke rumahnya saya beritahu bahwa Cawapres itu nanti Gibran tahun 2021 2021 oh oke dan waktu itu Jenderal Mudoko berkata tidak mungkin pertama masih terlalu muda kedua undang-undang iya iya of course kalau saya jadi Mudoko juga saya bilang gitu Pak Tony nah tahun 2022 waktu itu di gedung AH Nasution lantai 9 waktu itu saya bertemu Mayor Jenderal Glenny Kerupan nanti itu sahabat saya nanti saya ceritakan bagaimana pertemuannya nah bagaimana saya kenal beliau pertama kali nah waktu itu saya beritahu Mayor Jenderal Glenny Kerupan bahwa Cawapres nyati Gibran karena saya sudah melihat itu sejak tahun 96 nah Mayor Jenderal Glenny Kerupan berkata tidak bisa tidak mungkin karena dari PDIB meminta Cawapres itu Prabowo Capres nya Puan oh jadi Puan jadi Capres eh jadi calon presiden Prabowo jadi wakil presiden begitu iya oke saya ngomong tidak bisa pasti kalah tapi kalau Gibran itu terlalu mudah dan undang-undang gimana waktu itu saya bicara tahun 2022 di gedung Ahana Sotian lantai 9 sama Mayor Jenderal Glenny Kerupan saya berkata demikian nanti MK akan putuskan minimal pernah menjabat sebagai pejabat publik dan Cawapres itu Gibran pasti menang oh gitu waktu itu itu tahun 2022 di gedung Ahana Sotian lantai 9 nah waktu itu tahun 2022 Pak Tony pada waktu itu tidak pernah kedengaran Ivan Pak Jokowi bilang tidak mungkin saya tidak tidak mungkin anak saya akan jadi presiden atau calon presiden atau apa tidak ada bahkan tidak ada ide waktu itu tidak pernah terbersih ide itu sudah ada di media sosial di medsos tahun 2022 sudah ada tentang apa Pak 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 Cawapres Oh sudah ada sudah mulai ada oke jadi 2022 saya sudah bicara Cawapres Gibran dan apa yang terjadi setelah itu saya berkata ini kunci kemenangan kalau Prabowo Cawapres Cawapres Nyapuan pasti kalah saya bilang gitu begitu ya oke oke dan tahun 2023 langsung saya gencar mengatakan Cawapres Gibran Cawapres Militer 95% menang saya bilang gitu saya tidak berani berkata 100% karena ada undang-undang bawah selu oke jadi saya berkata 95% gitu ya 2024 Prabowo Gibran menang termasuk koalisinya Demokrat dengan Gerindra itu saya dengan Glenny Kerupan itu ada ceritanya Bu C waktu itu AHY kan jadi Cawapres dengan Anis Cawapres Anis Cawapres AHY tapi gagal nah waktu itu dari Demokrat mau merapat ke PDIP langsung saya calling Mas Ibas anak PSB anaknya Ibu Ani kan karena Mas Ibas kan tahu siapa saya saya kan pengawalnya Ibu pengawalnya Al-Mahum Ibu Ani saya beritahu sama Mas Ibas Mas Ibas segera masuk ke koalisi Gerindra ke Prabowo kenapa pasti menang waktu itu saya bicara sama Mas Ibas Mas Ibas saya ini pengawalnya Al-Mahum Ibu Ani dan di bawah sumpah untuk mengawal keluarga presiden jadi apapun terjadi saya akan kawal dan jaga Mas Ibas sekeluarga nah sekarang masuk ke Prabowo pasti menang Mas Ibas nanti langsung saya komunikasikan dengan Mayor Jenderal Glenny Kerupan karena Mayor Jenderal Glenny Kerupan ada sahabat saya dan saya menjadi jembatan untuk komunikasi Mas Ibas dengan Glenny Kerupan oh gitu nah setelah itu langsung dikasih kode dari Mas Ibas siap langsung Glenny Kerupan berkata 24 jam saya tunggu langsung masuk jadi Koalisi Demokrat dan Gerindra itu adalah andil besarnya dari Mayor Jenderal Glenny Kerupan oh dan saya menyampaikan kepada Glenny Glen ini adalah anak dari bos saya saya pengawalnya pengawal dari Al-Mahum Ibu Ani saya meminta supaya diterima koalisi ini Glenny berkata siap oke langsung masuk oh jadi itu ceritanya bagaimana AHY masuk dalam koalisi dari Pak Prabowo betul ya Pak Tony ya iya karena saya dengan Mayor Jenderal Glenny Kerupan itu ada sejarahnya oh gitu sejarahnya gimana Pak Tony tahun 2004 saya kan dilatih sama Mayor Jenderal saya dilatih sama Jenderal Pramono Edwi Bowo iya karena kan saya kenal Edwi Bowo sejak dari Kolonel Ajudan Megawati iya saya dilatih sama Pramono Edwi Bowo itu adalah latihan negoisasi pembebasan Sandra oke dalam operasi Sandi Yuda saya hanya dilatih-latih aja tetapi tidak pernah praktek tidak pernah praktek pembebasan Sandra tidak pernah tidak pernah praktek karena apa tidak ada Sandranya iya nah jadi saya dulu basic latihannya negoisasi pembebasan Sandra sama yang kedua adalah strategi strategi analisis ke depan namanya olah Yuda menghitung pertempuran nah karena tidak ada Sandranya dan tidak ada kerjaan nah jadi ini langsung almahum ibu Ani Yudhoyono memberi perintah kepada Edwi Bowo supaya saya dikirim untuk melakukan penjajakan pendekatan itu tahun 2004 untuk penjajakan pendekatan dengan kubu dari Pak Prabowo oh gitu kemudian itu tahun 2004 2004 jadi untuk pendekatan dan penjajakan mendekatin nah dari kubu Pak Prabowo dikirim orang kepercayaan Pak Prabowo tangan kanan Pak Prabowo yang bernama Mayor General Glenny Kerupan oh gitu ceritanya jadi Pak Mayor General Glenny Kerupan itu memang sudah memang teman dengan Pak Prabowo dekat dari tahun 2004 20 tahun yang lalu ya Mayor General Glenny Kerupan ini satu letting Pak SBY satu letting Pak Prabowo oh even jauh lebih jauh lagi dari itu satu letting satu angkatan ya jadi kenal Pak Prabowo itu Glenny Kerupan itu ya sudah 50 tahun lebih 50 tahun lebih ya oke oke nah jadi Jendera Glenny Kerupan itu adalah orang setianya Pak Prabowo sejak dari Akabri oke nah dari kubunya Prabowo dikirimlah Mayor Jendera Glenny Kerupan ya saya dikirim untuk melakukan penjajakan pendekatan ke Mayor Jendera Glenny Kerupan ya nah dan setelah itu terus berlanjut itu pertemuan ada di Pondok Indah ya oh pertemuannya di Pondok Indah Jakarta ya Jakarta nah setelah itu tahun 2019 eh tahun 2009 tahun 2009 waktu itu Pramono Edwi Bobo dan Jen Kopassus Komandan Jenderal Pasuan Khusus 2009 saya dikirim untuk negoisasi untuk bargaining untuk supaya negara aman supaya semua baik-baik saja karena Mayor Jenderal Glenny Kerupan sudah kenal saya dulu sejak tahun 2009 sejak 2004 nah 2009 saya dikirim lagi dan itu rutin terus pertemuan sebulan sekali atau seminggu sekali posse tiap bulan pasti ketemu nah untuk supaya negara aman dan semua baik-baik saja nah setelah itu tahun 2014 Pramono Edwi Bobo perintahkan saya sama Almah Wibuani perintahkan saya untuk masuk ke timnya Pak Prabowo gitu jadi saya diperintahkan untuk satu tim dengan Mayor Jenderal Glenny Kerupan di tahun 2014 sampai sekarang ya dari jadi oke 10 tahun ya Pak Tony ya dari tahun 2014 ya ya itu nah satu tim satu tim nah waktu itu perintahnya Amh Wibuani berkata demikian Daud kamu untuk menjadi jembatan untuk Cikias nah termasuk dan perintah itu diberikan kayak di Ibo untuk disampaikan ke saya ingat Daud dan saya pertama ya apa Pak ya pertama apa Pak Tony perintah dari perintah dari Ramona Edwi Bowo dan itu pesan dari Amh Wibuani perintah pertama yaitu saya masuk timnya Prabowo itu di tahun 2014 untuk menjadi jembatan Cikias terus yang kedua kedua saya tidak boleh punya akun media sosial apapun di muka bumi jadi yang kedua saya tidak boleh punya akun media apapun tidak boleh punya akun media apapun oke yang ketiga apa Pak Tony yang ketiga tidak boleh bergabung dalam intansi organisasi apapun termasuk organisasi gereja oh jadi Pak Tony diperintahkan tidak boleh bergabung dalam instansi apapun termasuk organisasi gereja jadi Pak Tony sekarang tidak ada gerejanya jadi apa posisinya tidak ada jadi posisinya Pak Mbak Kekicil bagaimana maat gitu ya oh gitu dan tidak boleh bergabung dalam intansi apapun dan organisasi apapun oke dan perintah itu saya pegang sampai sekarang oh gitu makanya sampai saat ini Pak Tony tidak ada posisi apa-apa ya padahal kan seharusnya cukup dekat dengan gitu mungkin dapat posisi something di pemerintahan karena itu tidak bisa itu perintah dari Amahum Ibu Ani diberikan ke Edwi Bowo disampaikan ke saya tidak boleh bergabung dalam intansi apapun baik Bin Baiz tidak boleh dan tidak boleh bergabung dalam organisasi apapun oke nah Pak Tony sekarang kan Pak Tony waktu itu kan sempat meninggal pada waktu itu jadi bagi teman-teman yang belum tahu latar berakangnya Pak Tony Daud ini dulu adalah mantan dukun Sakti tapi beliau telah bertobat dan telah menjadi hambat Tuhan tapi pada waktu itu sempat ditabrak sempat tabrakan dengan mobil dan meninggal dan rohnya ke surga dan diperlihatkan Tuhan akan kondisi Indonesia sampai berapa tahun ke depan Pak Tony 2035 2035 2035 nah dalam kondisi itulah beliau mendapat penlihatan apa yang akan terjadi untuk Indonesia dan salah satunya beliau diperlihatkan akan tentang Gibran nah Pak Tony saya mau tanya nih setelah Pak Prabowo setelah ini masanya Pak Prabowo dia lewat 2024 2029 kira-kira siapa yang siapa yang akan maju nih yang Pak Tony diperlihatkan oleh Tuhan pada waktu itu setelah era Pak Prabowo setelah era Pak Prabowo setelah era Pak Prabowo setelah lewat oke nah kita berdoa dan saya tidak tahu satu atau dua periode tidak tahu ya tapi saya berharap Pak Prabowo dua periode oke karena Prabowo ini orangnya cinta negara dan hidup untuk rakyat jadi saya berharap Pak Prabowo ini adalah bisa dua periode oke nah siapakah tokoh yang akan muncul yang baru siapa ini Pak setelah era Pak Prabowo nanti akan muncul AHI oh gitu jadi tokoh baru yang akan muncul setelah era Pak Prabowo ini adalah AHI oh ya tetapi Cawapres oh Cawapres Cawapres ya Cawapres atau Cawapres saya tidak kelihatan tapi yang jelas Cawapres oh gitu terus kemudian apa yang apa insight dari Pak Tony yang melihat mengenai resesi ekonomi Indonesia bagaimana hubungannya dengan Amerika apa yang karena saya saya ini diaspora Indonesia Pak Tony ya jadi di sebelah kiri kiri saya ini kan adalah bendera Indonesia dan sebelah kanan adalah bendera Amerika ya karena saya diaspora Indonesia nah apa yang terjadi resesi ekonomi ini menurut Pak Tony bagaimana ini apakah lebih baik bagaimana tahun 2025 yang diperlihatkan 2025 kita akan mengalami resesi ekonomi kenapa pertama pertama kita kan ada yang namanya kena covid aja kan hampir 3 tahun ya setelah itu perang Ukraine ya perang Israel global nah dan daya beli masyarakat turun deflasi kan 5 bulan ya nah kita akan masuk resesi ekonomi dalam penglihatan itu di 2025 sampai 2026 tapi aman karena presidennya Pak Prabowo amin yang perasa resesi itu hanya di Jakarta jadi di Jakarta berarti hanya bagi orang-orang kaya ini yang terpengaruh dengan dolar yang di transaksi dengan dolar apa gitu tapi rakyat biasa di daerah-daerah yang aman-aman aja aman ya Pak Tony aman-aman aja makanya Pak Tony sendiri punya kebun ya sekarang iya jadi tahun 2025 yang terasa resesi itu Jakarta sama yang punya utang bank ya punya utang bank gitu ya kalau rakyat biasa di pedesaan apa semua oke-oke aja aman-aman aja aman-aman aja oke dan ke depannya ini Pak Buce ya ya emas akan tembus 2 juta programnya sekarang berapa hampir 1,5 tau oh saya gak tau saya gak pernah tau harga emas jadi Pak Tony akan melihat prediksi emas ini akan naik terus nih ya jadi kalau mau investasi saya sarankan emas dan pera kenapa pera Pak Tony karena pera itu kan satu tambang dengan emas tembaga pera dan zaman dulu 2000 tahun lebih emas dan pera ini berhubungan jadi dan pera harganya sekarang masih murah oh gitu jadi masih masih terjangkau ya kalau emas sudah terlalu tinggi gitu Pak Tony ya jadi mau investasi pera apa ya Pak mau beli patangan-patangan pera terus taruh di safety deposit gitu ya seperti itulah oh gitu pokoknya pera itu nanti akan naik secara bertahap ah gitu tapi pelan-pelan tapi pasti ya ya nah dan dan dengan Trump terpilih jadi presiden ini berdampak untuk Asia gitu ya kenapa Trump akan memperkuat ekonomi Amerika dan yang kedua akan pajak impor yang tinggi terutama produk Cina nah repotnya ada Bu C ya produk Cina nanti dilempar ke Asia semua oh karena gak bisa kirim ke Amerika gitu karena di Amerika pajaknya terlalu tinggi pajaknya di Amerika tinggi ya jadi banyak dilempar di Asia di Asia pangsa pasar terbesar adalah Indonesia gitu ya Cina tentu paling Indonesia nanti di terbihan impor yang repotnya industri dalam negeri ya UMKM nya ya nah dan yang ketiga ada lagi Bu C Cina akan menguasai ekonomi Indonesia di tahun 2035 Cina akan menguasai ekonomi Indonesia di tahun 2035 eh 2025 2035 oh 2035 ya nah hanya empat yang bertahan perikanan peternaan perikanan peternakan kedua pertanian perkebunan ketiga logistik distribusi tapi toko mas toko farmasi apotek aman karena depgas gitu ya dan toko besi aman karena banyak komponen lokal ya dan yang keempat adalah tanah karena akan ada pembatasan hak kepemilikan tanah keasing hanya empat ini yang bertahan dan Cina akan menguasai industri IT metal aluminium nikel industri itu akan dikuasai Cina oh gitu Pak Tony ya termasuk tekstil garment nah saya bicara sedikit tentang Amerika ini Pak Pak Tony ya jadi salah satu jadi yang kami antisipasi ini begitu Pak Presiden Trump akan menjadi tahun 2025 ini yang pertama tentu beliau berjanji akan mendeportasi para imigran gelap nah kita punya diaspora Indonesia di Amerika ini ada 100 ribu orang Pak Tony yang gelap cukup banyak ya mungkin di Philadelphia di LA banyak yang kerja mungkin jaga orang tua dari turis mereka tinggal akhirnya extend-extend sampai gelap nah jadi kita akan antisipasi apa Bik pada waktu itu penangkapan masal kita pernah terjadi memang di Amerika 10 tahun yang lalu atau ini saya ingat pada waktu itu semua imigran disuruh untuk apa yang gelap disuruh untuk apa mendaftar karena katanya mau diputihkan mau di berikan izin untuk tinggal di Amerika ternyata pada waktu mereka datang mereka itu ditangkapin oleh oleh imigrasi dan banyak yang dipulangkan nah kami pada waktu itu teman-teman membantu terutama yang sudah warga negara Amerika ya menjadi penghubung atau bagaimana jadi yang pertama akan sempat jadi akan kita akan antisipasi akan kekacauan gereja-gereja di Philadelphia kemarin saya ada lihat ada gereja hitam mereka menghimbau untuk membuka gereja untuk menampung melindungi imigran ilegal ini yang di Philadelphia ya saya tidak dengar hal itu di LA tapi kalau gereja Indonesia di LA tampaknya saya tidak mendengar ada gerakan itu karena gereja Indonesia di LA lebih banyak condong mengikuti Presiden Trump saya tidak tahu mereka akan lakukan itu tetapi kami punya law Pak Tony bahwa sekalipun itu adalah perintah dari federal yang dari state California bisa membangkang jadi caranya kalau polisi dari federal mau menyurut perintah itu tapi yang dari apa dari tentara dari apa dari California mereka bilang polisinya bilang kan maksudnya itu diperintahkan supaya polisinya waktu nahan orang tanya eh status lo apa ilegal atau legal nah California bisa memilih untuk mereka tidak menanyakan hal itu karena California dianggap sebagai sanctuary jadi melindungi orang-orang yang even melindungi imigran yang kedua seperti yang Pak Tony bilang kami antisipasi pasti harga naik karena kalau tarif untuk 60% kalau Cina dan 20-10% untuk barang-barang yang lain itu akan dibebankan pada konsumen karena saya biasanya gitu kalau saya saya kan impor koral kalau harga fretnya naik saya lebih mahal harga koralnya karena itu dibebankan pada pemer ini kedua karena gara-gara tarif itu akan dibebankan pada kami disini banyak 99 cent store yang barangnya kebaikan dari Cina jadi saya kira tidak akan bisa 99 cent lagi bisa 2 dolar kedua karena banyak imigran gelap ini dibayar murah untuk metik buah-buah strawberry apa jeruk apa semua sehingga jeruk buah-buah apa semua banyak itu murah di California tapi kalau tidak ada lagi yang metik yang metiknya bayarnya mahal tentu harganya pasti naik atau yang yang bar apa buah-buah yang sudah ada ini tidak ada yang panen gitu karena pekerjaannya tidak ada jadi kami akan expecting akan short apa buah-buah atau apa dan kemungkinan harganya naik ketiga apa tentu tapi ada satu mungkin hal yang positif yang Pak Tony yang ini saya lihat yaitu dia akan bilang jadi sebenarnya Amerika ini mempunyai minyak banyak sekali sebenarnya di kami cuma selama ini kita tidak mau pakai minyak kita kita hanya pakai minyak yang dari luar di expecting setelah yang di luarnya habis baru kita pakai minyak kita nah kalau demokrat biasanya mereka tidak mau pakai minyaknya jadi dengan alasan lingkungan hidup nah pada Trump ini kemungkinan akan diimpos sehingga akan dipakai minyaknya dari Amerika dipakai kemungkinan kalau dengan hal itu harga minyak gas bisa turun dan mungkin bisa menambah keuangan nah keempat yang saya takut karena Trump barusan ini merekrut menteri apa yang mengawasi bagian kesehatan kami adalah dari Kennedy Robert Kennedy yang orang ini agak antik karena dia tidak percaya akan vaksin jadi saya khawatir karena itunya tidak percaya akan vaksin jadi kemungkinan kalau ada covid kita akan tidak sekuat lagi jadi selama ini kan sangat percaya vaksin kalau demokrat jadi orang-orang khawatir antisipasi bahwa polio atau TBC atau apa akan mulai meningkat lagi di Amerika kalau tidak divaksin anak-anaknya ya kurang lebih ada sedikit masukan itulah untuk ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi yang mungkin juga yang satu hal juga karena Trump mungkin akan lebih masuk melihat ke apa namanya Amerika first jadi mungkin Amerika tidak akan terlalu banyak cawe-cawe lagi keluar gitu loh jadi maksudnya intervensi pada pemerintah apa pada negara-negara yang lain seperti yang telah dilakukan selama ini jadi kemungkinan besar itu yang mungkin positifnya apa mungkin pasti ke apa bantuan Amerika untuk Ukraine pasti mungkin dipotong bantuan untuk Israel mungkin juga akan dipotong karena uangnya dibilang lebih baik dipergunakan untuk itu sendiri dari teman-teman kami diaspora Indonesia Pak Tony masukkan setelah Trump terpilih ini 75% dari teman-teman saya mengirim WhatsApp apa kepada saya yang saya lihat kayaknya mereka mendukung Trump gitu jadi ya jadi tentu dulunya kan 50-50 lah tapi tampaknya saya melihat ada cenderung ini tapi kita akan melihat lah bagaimana apa generja beliau jadi apa if doesn't matter apa yang saya percaya saya percaya ini saya vote siapa tapi rakyat telah berbicara bahwa Trump menang dari electoral vote dan juga dari popular vote popular vote adalah jumlah orang seperti di Indonesia dipakai untuk Jokowi ini dengan Prabowo ini adalah popular vote satu suara satu orang satu suara dia dua-duanya menang disitu jadi rakyat telah berbicara jadi apapun pendapat kita tapi karena rakyat telah berbicara kita harus hormati jadi kita harus terima dan kita dan saat ini Trump adalah presiden kami siapapun choice kami sebelumnya tapi saat ini Trump adalah presiden kami dan kami tetap berdoa untuk beliau supaya dia bisa menjadi presiden yang baik ya itulah sedikit update daripada saya Pak Tony tadi kita kan rencananya mau saling update apa yang terjadi gimana Pak Tony sebelum saya hanya punya waktu lima menit lagi silahkan Pak Tony penutup apa yang mau diberitahu yang penting yang jelas satu Bu C bahwa tahun depan 2025 Indonesia tetap aman ya gitu ya puji Tuhan dan kedua dengan presiden Prabowo ini Indonesia menjadi macan Asia maju karena itu termasuk wasiat pesen dari Amahum Edwi Bawa berkata kalau nanti Prabowo jadi presiden Indonesia kuat dan maju ya amin Pak Tony ya terima kasih Pak Tony untuk waktunya maaf tadi ada sedikit ini salah sedikit-sedikit ini tapi moga-moga YouTube ini bisa memberi pencerahan pada teman-teman semua terima kasih terima kasih yang berbunyi tetapi Nuh mendapat kemungkinan hati Tuhan itu dia firmannya selesai saya undur diri saya ucapkan terima kasih sekali lagi Shalom and God bless you all Filipi 4 ayat 13 segala perkara dapatku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan padaku Filipi 3 ayat 13 sampai 14 aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus Yohanes 16 ayat 24 sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu Yesaya 54 ayat 10 sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damai ku tidak akan bergoyang firman Tuhan yang mengasihani engkau Masmur 23 ayat 4 sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang ku percayai sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dari penyakit sampar yang busuk dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya engkau akan berlindung kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok engkau tak usah takut terhadap kedah siatan malam terhadap panah yang terbang di waktu siang terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu tetapi itu tidak akan menimpamu engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu sebab malekat-malekatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu singa dan ular tedung akan kau langkahi engkau akan menginjak anak singa dan ular naga sungguh hatinya melekat kepadaku maka aku akan meluputkannya aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku bila ia berseru kepadaku aku akan menjawab aku akan menyertai dia dalam kesesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati